Permasalahan tombol error pada keyboard laptop kita biasanya beraneka ragam. Ada yang error huruf menjadi angka, ada yang error untuk tombolnya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi keyboard error pada laptop kita. Untuk yang pertama disini saya akan perhatikan untuk mengatasi huruf add atau tombol add berubah menjadi tombol atau huruf tanda kutip. Disini ketika saya akan membuat huruf add atau tanda add ternyata yang muncul tanda kutip. Kemudian yang kedua disini untuk huruf W ternyata juga error. Untuk huruf W berubah menjadi tanda panah. Oke untuk menyingkat waktu mari langsung saja ke tutorialnya. Atau tombol add yang berubah menjadi tanda kutip. Yang pertama disini kita buka terlebih dahulu menu control panel. Kemudian pada control panel disini kita pilih saja atau kita klik saja bagian time and language. Kita pilih menu time and language. Kemudian setelah kita memilih time and language untuk langkah berikutnya disini kita perhatikan bagian kiri. Di bagian kiri ada beberapa menu disini kita pilih menu bagian language. Setelah kita memilih menu language untuk langkah berikutnya kita perhatikan bagian bawah. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita pastikan bahwa untuk previous language disini sudah tersedia untuk English unit state. Disini kita harus perhatikan atau kita harus pastikan untuk bahasa Inggris US disini sudah tersedia. Jika ternyata pada laptop kalian untuk English unit state belum sudah tersedia, kalian bisa melakukan penambahan bahasa. Untuk melakukan penambahan bahasa kalian bisa klik add a language. Maka disitu kita bisa menambahkan bahasa Inggris unit state. Pada laptop ini karena bahasa tersebut sudah terpasang atau sudah dipilih maka disini dalam pencarian tidak bisa ditemukan. Namun jika pada laptop kalian untuk bahasa tersebut belum dipilih atau belum dipasang maka kalian langsung pasang saja melalui menu ini. Oke kita lanjut. Setelah bahasa Inggris unit state disini sudah tersedia untuk langkah berikutnya disini kita pilih saja untuk kita klik saja. Kemudian setelah dibawahnya muncul menu disini kita pilih bagian option. Kita perhatikan bagian bawah sebelah kiri disini kita juga harus pastikan untuk US QWERTY disini sudah tersedia. Jika pada laptop kalian belum tersedia untuk US QWERTY-nya kalian tinggal menambahkannya. Untuk menambahkan kalian tinggal add a keyword. Jika kita sudah menambahkan untuk QWERTY US-nya kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kita kembali ke menu language. Pada menu language disini kita perhatikan ada menu bagian keyboard. Kita pilih menu tersebut. Kemudian pada menu atau bagian override for default input method disini kita tentukan bahasa yang tadi sudah kita atur. Tadi untuk bahasa Inggris unit state sudah kita atur untuk QWERTY US-nya. Disini kita tinggal pilih bahasa tersebut. Setelah kita memilih bahasa yang sudah kita atur tadi untuk langkah berikutnya kita tinggal merestart untuk laptop kita. Kita restart untuk laptop kita. Maka untuk tombol yang alert tadi untuk huruf add akan normal kembali. Kemudian untuk yang berikutnya mengatasi tombol W berubah menjadi tombol atau tanda panah. Untuk cara ini untuk mengatasinya sebenarnya sangat mudah. Untuk mengatasinya disini kita cukup menekan tombol FN plus W. Disini kita tekan tombol FN dibarengi dengan menekan tombol W. Maka tombol tersebut akan normal kembali. Permasalahan tombol error pada keyboard laptop kita biasanya beraneka ragam. Ada yang error huruf menjadi angka. Ada yang error untuk tombolnya tidak bisa digunakan atau terkunci. Sebenarnya permasalahan itu sangat mudah diatasi. Kita tidak perlu ke tukang servis tinggal melakukan langkah-langkah untuk perbaikan. Selain permasalahan keyboard juga ada permasalahan lain. Biasanya ada permasalahan touchpad tidak bisa digunakan. Hal tersebut juga bisa kita atasi tanpa mengganti touchpad atau tanpa ke tukang servis. Jika kalian sedang mengalami permasalahan seperti itu, kalian tinggal melihat tutorial dari channel ini. Karena saya sudah banyak share tentang permasalahan tersebut. Untuk link video tutorial tersebut saya akan tempelkan di deskripsi video ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.